Pada Ibu Soekhukur untuk memimpin doa Mari kita bersatu dalam doa, kita buat tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak, Putra, dan Ruh Kudus, Amin Kembali kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini Tuhan Karena berkat cinta kasih Bapak, Bapak tetap memberikan kesihatan kepada kami Memberikan semangat kepada kami, hingga pada saat ini Tuhan Kami bisa melakukan pertemuan kami selanjutnya Bapak yang maha baik, kami mohon dengar rendah hati Tuhan Kiranya Bapak yang menerangi hati dan pikiran kami Yang tetap memberikan roh kebijaksanaan, roh kepintaran kepada kami Supaya apapun yang kami terima pada saat ini Tuhan Dapat membangun sekolah kami masing-masing Bapak yang maha baik, Bapak yang tetap menyelenggarakan pertemuan kami Tuhan Supaya berjalan dengan semestinya Berkati juga Tuhan, fasilitator kami, moderator kami Supaya fasilitator dan moderator kami Tuhan Tetap bisa memberikan yang terbaik buat kami Bapak dan Ibu Guru Kepala Sekolah yang hadir pada saat ini Terimalah doa kami ini Tuhan, kami aturkan kepadamu Melalui putramu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus Amin Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Terima kasih Ibu Sehukur yang telah memimpin doa pada pagi hari ini Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya Dimohon suster Ibu Bapak untuk dapat hujung dengan tegap Biasa siapa sama semestinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kampus virtual kita dalam coaching hari ini semoga kita masih selalu semangat dalam mengikuti coaching hari ini untuk itu kita mohon bantuan kepada Suster Cordia selaku fasilitator yang akan memimpin dalam coaching hari ini untuk Suster Cordia waktu sepenuhnya kami berikan kepada Suster dan untuk memandu Suster Ibu Bapak lainnya terima kasih Suster baik terima kasih Ibu Yohana memberikan kesempatan ini kepada saya Bapak Ibu dan para Suster selamat pagi untuk kita semuanya selamat pagi Suster baik setelah kita mengikuti FGD 1 tanggal 1 November yang lalu tentu Bapak Ibu sudah berusaha kerja keras untuk kembali menggali budaya-budaya sekolah apa yang ada kita temukan di sekolah kita dan juga kortel yang ditugaskan untuk kita gali di sekolah kita masing-masing bagaimana itu nanti kita buat pada hari ini siang ini kita akan berdiskusi mungkin Bapak Ibu Suster sudah menggalinya dan membuatnya itu akan kita seringkan kembali bersama di sini kita saling memperkaya sejauh mana sudah kita buat nilai-nilai budaya yang kita temukan di sekolah kita juga korvelu dari pendiri sekolah ataupun yayasan ataupun sekolah itu sendiri kita semua mungkin Bapak Ibu merasa kebingungan bagaimana akhirnya nanti ini nah narasumber kita telah memberikan pengetahuan tentang bagaimana menggali ide-ide dan menggali budaya yang ada di sekolah kita itu kita petakan dan kita masukkan ke dalam ide nanti setelah dikumpulkan apa saja yang kita dapatkan bagaimana budaya sekolah itu korvelu yang kita temukan dari pendiri dari yayasan ataupun pelindung sekolah setelah itu nanti setelah dipetakan semuanya kita akan mendokumentasikan apa yang kita buat mungkin tidak bisa kita buat penelitian yang yang hebat-hebat tetapi Bapak Ibu apa yang dihancurkan oleh narasumber kita kita paling tidak kita buat riset kecil-kecilan ya maka pada pagi hari ini Bapak Ibu mari kita dengan terbuka sharing bersama saya sebagai fasilitator dan sama-sama kita menerima bahan yang diberikan narasumber nah maka sekarang Bapak Ibu kita berbagi bukan saya menjadi narasumbernya tetapi teman Bapak Ibu untuk bersaring sejauh mana sudah kita buat dan apa yang akan kita lanjutkan kalau saya mempaca kembali notulen tanggal 1 November MCD kita saya melihat nilai-nilai sekolah itu ataupun nilai-nilai budaya belum begitu fix saya lihat di sekolah kita Bapak Ibu maka saya mau bertanya dan mau mendengarkan seri Bapak Ibu apakah itu sudah menjadi nilai budaya yang fix atau nilai sekolah nah dari 8 sekolah yang kita bersama mendengarkan waktu MCD sering kita semuanya masih kalau saya melihatnya nilai-nilai yang kita tanamkan itu sepertinya kita belum begitu yakin bahwa itulah menjadi nilai kita nanti mungkin dengan sering hari ini kita sedikitnya mendapat titik terang bagaimana untuk melanjutkan nilai nanti Bapak Ibu supaya di MCD2 nanti semakin jelas nanti kita bertanya dan bagaimana langkah selanjutnya kita akan menanyakan itu kepada narasumber kita yang akan mendampingi kita nanti di MCD2 nah untuk hari ini mari kita berbagi mari kita saling memperbaiki dan saya juga sebagai kepala sekolah sama dengan Bapak Ibu nah tentu saya juga ikut menggali di sekolah saya mungkin boleh nanti saya bersering boleh juga semuanya kita berserin Bapak Ibu demi kebaikan dan program ini bisa berjalan dengan baik tidak berjalan di tempat tetapi langkah demi langkah kita hendaknya semakin memahami apa yang akan kita buat ya nah tetap kita ingat kita akan mengumpulkan ide-ide dulu bagaimana budaya sekolah itu sesungguhnya di sini kita buat riset kecil-kecilan Bapak Ibu itu juga tugas kita sekarang dibuat narasumber kemarin saya tidak tahu Bapak Ibu sudah mengumpulkannya nah kalau belum pun mungkin ini proses untuk kita Bapak Ibu maka mungkin Bapak Ibu nanti kita saling bertanya saling memperkaya dan saling mengajari bagaimana dibuat sekolah-sekolah yang lain saya adalah bagian dari Bapak Ibu di sini dalam virtual ini meskipun saya berada di yayasan YPHK putri hati kudus tetapi kita sama-sama di sekolah katolik saya merasa bahwa sekolah Ibu juga sekolah saya maka saya juga mau sekolah kita semua maju ya sekolah katolik dari medan ini nah kalau jadi satu kemarin kita berurutan Bapak Ibu bersering kalau sekarang bebas ya dan sekolah yang mana yang sudah bersedia berseringkan tidak perlu kita merasa punya saya masih salah tidak tetapi bagaimana itu nanti kita saling melengkapi satu sama lain maka untuk itu kita bebas diskusi pada pagi ini sampai siang ini kira-kira begitu pengantarnya kita mulai saya sudah melihat Ibu Seku Kurboru Sepayang yang akan sharing atau menceritakan bagaimana pengalaman dan sejauh mana sudah dibuat Ibu ini tugas-tugas yang yang kita imban sekarang ini Bapak Ibu ya untuk itu waktu ini kami serahkan kepada Ibu sebayang terima kasih terima kasih Suter selamat pagi Suter Kordia saya mohon izin saya screen dulu ya silahkan selamat pagi Bapak dan Ibu Kepala Sekolah saya di sini memulai dulu hal-hal yang kami diskusikan di sekolah kita dan saya sungguh-sungguh mohon kritikan dari Bapak dan Ibu untuk menambah kemajuan sekolah kita nantinya jadi yang pertama dulu sekolah SMP Santo Sapirus Kaban Jahe beralamatkan di Jalan Katepul No. 2 Kaban Jahe Keluruhan Gung Negeri Kesamatan Kaban Jahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara diresmikan pada tanggal 27 November 1988 oleh Bapak Menteri Tenaga Kerja Dr. Andus Kosmos Batubara dan diberkati oleh Uskup Agung Misunur Datubara Uskup Agung Medan pada saat itu sekolah kita memiliki luas 5.146 meter yang terdiri dari bangunan dan lapangan antara lain 12 ruang kelas 1 ruang kepala sekolah 1 ruang tata usaha 1 ruang kantor guru 1 ruang bimbingan penyeluhan 1 ruang UKS 1 ruang laboratorium IPA 1 ruang lab komputer 1 ruang persetakaan 1 ruang sekuriti 15 ruang toilet 1 unit kantin dan memiliki taman baca taman doa tempat parkir serta lapangan olahraga lingkungan alam sekolah berada di dataran tinggi yang merupakan daerah pegunungan di Kabupaten Karo yang diapit oleh 3 buah gunung yaitu Gunung Sinabung Gunung Sibayak dan Gunung Sipiso-Piso sekolah ini juga memiliki konsep penghijauan yang terdiri dari rumput-rumput hijau pepohonan yang tumbuh segar dan jauh dari keramain sumber daya manusia di sekolah kita pada umumnya adalah masyarakat suku Karo 70% dan 30% terdiri dari suku Toba Simalungun Nias dan Pak Pak meskipun lokasi sekolah kita berada di Kota Kaban Jahe namun siswa kebanyakan datang dari pedesaan dan beberapa guru yang tinggal atau berasal dari desa budaya Kunconinggrat yang lebih dominan di SMP Santo Sapirius 1 Kaban Jahe yang pertama sistem religi dan upacara keagamaan setiap kegiatan diawali dan diakhiri dengan doa mengadakan renungan singkat di lapangan di pagi hari sebelum mengawali kegiatan pelajar mengajar sekolah juga mengadakan misa rutin sekali sebulan doa angelus pada pukul 12 secara serntak merayakan hari raya besar gereja seperti pasca dan natan memperingati hari raya santo pelindung sekolah berdoa rosario pada bulan maria dan bulan rosario melaksanakan retret bagi siswa dan guru sekali setahun yang kedua kesenian merupakan keindahan yang beraneka ragam yang dapat dipertontonkan oleh karena itu setiap pertandingan dalam perayaan hari besar diadakan lomba berbagai macam seperti seni tari seni suara dan seni musik sering juga mengadakan perorban seni yang diadakan oleh pemerintah tempat contohnya hari jadi tanah karo pesta bunga dan buah hari kemerdekaan RI di samping itu sekolah juga melaksanakan pentas seni antar sekolah antar kelas di sekolah sistem dan organisasi kemasyarakatan budaya daerah yang kami terapkan di sekolah yaitu budaya pesta kerja tahun budaya pesta kerja tahun ini artinya desa-desa di kabupaten karo ini itu berbeda waktu dia berbeda waktu berbeda tanggal dan berbeda bulan pada pesta kerja tahun masyarakat saling mengunjungi dan saling berbagi makanan dari budaya kerja tahun ini kami menerapkan budaya saling berbagi di sekolah apabila ada siswa yang kesulitan dalam hal finansial sehingga menyebabkan siswa merasa minder dalam mengikuti pelajaran maka pihak sekolah melaksanakan pendekatan khusus kepada siswa dan orang tua untuk memberikan solusi terhadap masalah tersebut contohnya siswa diberi bantuan dalam hal pembayaran uang sekolah hal berikutnya pihak sekolah mengadakan visit home bagi siswa yang sering tidak hadir ke sekolah tidak mengerjakan tugas dan masalah kepribadian anak selain daripada itu sekolah juga mengadakan kunjungan sosial contohnya mengunjungi siswa yang sakit melayat orang tua siswa yang meninggal yang kedua pihak sekolah memberikan sugesti kepada warga sekolah untuk memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu atau terkena bencana ini contohnya jika ada sesuatu tanpa terduga yang terjadi di sekolah kita maka kami memberikan pengarahan kepada anak-anak dan menceritakan bagaimana kira-kira kawan yang kena bencana ini atau kepada siswa yang kurang mampu jadi kami buat kotak sumbangan jadi kami minta secara spontan anak-anak kita ini memberikan kemampuan mereka dengan sukarela artinya dalam hal ini kami menanamkan kepada anak-anak kita untuk berbagi dan cinta kasih yang kedua budaya kerja keras dan disiplin tinggi dari daerah Karo dengan slogan Melamulih Adilamababalulih ini slogan Karo yang dari nenek-nenek moyang kita dulu jika ada anaknya merantau maka orang tua tempoh dulu sering nakku inget sumpah perburu Melamulih Adilamababalulih jadi inilah kami terapkan di sekolah kita kepada anak kita artinya setiap melakukan pekerjaan itu harus membuahkan hasil. Jadi tanpa kerja keras dan disiplin tinggi maka sesuatu pekerjaan itu takkan mungkin membuahkan hasil. Dan ini kami terapkan di sekolah supaya siswa datang ke sekolah harus membawa pengetahuan pulang dari sekolah. Artinya berangkat dari rumah, setelah pulang harus ada bekal dari siswa itu. Dengan menerapkan slogan budaya Karo, Mela Mulih Adilang Bapak Ulih. Dan untuk selanjutnya, jika slogan Mela Mulih Adilang Bapak Ulih ini, dan kami harapkan setelah siswa kita nantinya keluar dari sekolah kita atau tamat dari sekolah kita, jika siswa kita merantau, maka budaya kerja keras dan disiplin ini seandainya dimanapun mereka bekerja, maka jika mereka tetap membawa slogan Mela Mulih Adilang Bapak Ulih ini maka kami yakin dan percaya anak-anak kita akan berhasil nantinya di tempat-tempat pekerjaan mereka atau di usaha-usaha mereka Jadi hanya inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan suster kami mohon kritikan dan masukan dari Bapak dan Ibu terutama dari suster atau narasumber kita. Terima kasih Baik, terima kasih Ibu adakah di antara kita mau memberikan masukan atau komentar demi untuk kebaikan kita bersama Bapak Ibu suster di virtual ini Nah, kalau saya mendengar tadi sangat bagus Ibu sudah memaparkan itu apa yang menjadi budaya sekolah itu ya mungkin selama ini kita tidak menuliskannya tetapi sekarang setelah ada POP ini program organisasi organisasi penggerak ini ya semua memang harus terdokumen apa yang sudah kita lakukan ya sangat menarik tadi slogan yang dibuat di SMP ini Melamuli Adi La Bapak Ulih iya bagus sekali ya Ibu nah artinya setiap melakukan pekerjaan harus membuahkan nah setiap anak-anak datang ke sekolah harus membuat pengetahuan ke rumah sangat luar biasa itu Ibu sendenya ini sungguh-sungguh memang menjadi apa ya budaya atau hidup di sekolah Ibu ini luar biasa ini menurut saya Ibu nah tentu dari kerja keras tadi ya kerja keras kalau kita tidak kerja bagaimana mendapatkan buah kalau tidak belajar dengan keras tekun bagaimana kita membuat pengetahuan kira-kira seperti itu saya tangkap di sekolah Ibu sangat bagus budaya berbagi juga tadi itulah mungkin Ibu nanti ditulis dan bukti-buktinya itu ada ya ada bukunya supaya itu menjadi akademi ilmiah nanti itu dituliskan kembali itu menjadi dokumen kita selanjutnya nanti Nah mungkin itu dari saya pasti masih ada dari Bapak Ibu Suster mari kita berikan tanggapan Bapak Ibu sebelum kita melangkah ke depan Nah sebelum mungkin teman-teman yang lain saya mau menanya Ibu apakah Ibu juga sudah menemukan korvelu yang ada di sekolah itu nah nilai-nilai itu sekolah itu misalnya nilai dari yang diwariskan pendiri atau yayasan atau pelindung sekolah itu apakah juga Ibu sudah membuatnya sudah menemukannya karena oh iya sudah apa perlu saya apa lagi kembali iya silahkan ibu nilai-nilai inti sekolah yang bisa kami dapatkan yang pertama beriman dan bertakwa yang kedua memiliki gagasan dan tanggap dalam kondisi tertentu yang ketiga mandiri yang keempat bergotor royong yang kelima cinta kasih kerendahan hati dan saling berbagi disiplin satu lagi disiplin baik terima kasih ibu ada delapan ya ibu korvelu yang ditemukan di sekolah ibu iya ibu ada delapan tadi nah saya mau tanya ibu korvelu yang sudah ditemukan ini adakah dokumen-dokumennya atau ada bukunya supaya itu nanti menjadi ilmiah nilai-nilai dan akan kita hidupi di sekolah kita masing-masing karena nanti setelah kita mendapatkan korvelu ini misalnya beriman kepada apa yang menjadi keutamaan apa yang kita temukan dari keutamaan mandiri misalnya bergotong royong nah harus seperti itu ibu nanti jalannya melanjutkan kita menyesua kurikulum ini nah apakah ibu juga sudah menemukan itu atau belum kalau belum menjadi tugas kita itu nanti artinya seperti yang ibu bilang tadi selama ini semua sudah kita lakukan dan kita terapkan di sekolah kita tapi belum terdokumentasi jadi setelah adanya pertemuan-pertemuan kita ini maka sudah kami memulai menyusun untuk membuat suatu dokumentasi apa saja yang sudah kita lakukan di sekolah ini begitu ibu terima kasih baik terima kasih ibu ya untuk ini mungkin ibu sudah membuat tim ya tim mengalir nilai budaya perpilu itu sangat penting nah kalau kita semua mengerjakannya pasti kita tidak sanggup ibunya pasti luk timnya timnya lebih terdokumentasi semua nanti sehingga kita lebih gampang melangkah sampai ke evaluasi dan apa menjadi dampak akhirnya nanti kurikulum kita ini baik terima kasih ibu kita diberi kesempatan kepada yang mau bertanya bagaimana ibu ini mengalir ini kan boleh kita bertanya disini bapak ibu suster nah sembari kita juga membandingkan yang buat seperti ini berarti ini harus saya tambah seperti itu bapak ibu suster kordia ya suster boleh dilanjutkan yang lain boleh kami lanjutkan boleh silahkan dari bunda mulia suster ya iya silahkan suster teodori terima kasih suster kordia telah memberikan waktu untuk kami kami agak mundur sebentar pertama kami mau sampaikan dulu gambaran umum SMP bunda mulia itu seperti apa SMP bunda mulia ini terletak di Saribu Dolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalumun sebelumnya nama sekolah ini adalah SKKP sekolah khusus kepandaian putri yang dulunya itu dikelola oleh biayasan kongregasi SFD pada tahun 1975 peminatnya semangat sangat menurun maka pada tahun 1976 SKKP diubah diubah menjadi SMP bunda mulia dan menerima siswa baru sebanyak 56 orang itulah tahun pertama lalu tahun berikut 1977 penerimaan siswa baru meningkat diterima sebanyak 116 orang dalam perjalanan waktu sudah ada 8 orang kepala sekolah yang berpartisipasi untuk memajukan SMP bunda mulia dengan jumlah siswa saat ini sebanyak 678 orang dan terdiri dari 6 paralel dengan jumlah rombel 18 dari total siswa yang ada saat ini jumlah yang beragama katolik ada 321 orang atau 47,4% yang semuanya berasal dari berbagai daerah yaitu Wadakaro Toba Pak Pak Nias dengan tetap dominannya adalah suku Simalungun tentunya maka multibudaya ada di SMP Bunda Mulia karena memang posisi kami berada di perbatasan Toba Karo Simalungun dan Dairi pendapatan orang tua secara umum disini adalah petani palawija walaupun ada beberapa pegawai PNS guru pedagang dan sebagainya lalu yang menjadi moto moto SMP Bunda Mulia adalah kita belajar bukan untuk nilai melainkan untuk hidup dengan visi terwujudnya lembaga pendidikan berkualitas berdasarkan cinta kasih unggul berkarakter dan peduli terhadap lingkungan ada pun program sekolah yang telah terlaksana selama ini pertama setiap tahun itu ada retret baik guru maupun siswa sebagai kesempatan untuk berefleksi berikutnya ada kegiatan ekstra kurikuler dari cabang seni maupun olahraga lalu setiap tahunnya ada kegiatan pentaseni yang diadakan di lingkungan sekolah dengan mengundang seluruh orang tua siswa juga setiap akhir semester kami adakan porseni jadi selesai ujian semester biasanya sambil guru mengolah nilai maka ada kegiatan siswa untuk porseni juga di setiap akhir semester itu ada dilaksanakan lomba cerda sermat antarkelas di setiap akhir semester juga ini dilakukan lalu ada program pembiasaan yang kami buat yaitu doa bersama dan memberi salam sebelum dan sesudah menyelesaikan pembelajaran lalu ada kebiasaan untuk saling menyapa menyambut siswa di pagi hari juga ada pembiasaan literasi literasi dengan membaca tentunya dan membuat catatan inti dari bacaan yang sudah dilakukan pada saat normal pembiasaan literasi ini dulu dilakukan 15 menit sebelum jam pembelajaran sedangkan pada saat pandemi ini tetap kami berlakukan tapi dengan sistem yang berbeda setiap sore atau malam itu siswa diwajibkan untuk membaca boleh mata pelajaran yang akan diajarkan besok lalu mereka mencatat inti dari apa yang dibaca lalu sekaligus juga direkam dengan audio dan hasilnya itu dikirim ke grup WA kelas masing-masing untuk dicek oleh wali kelasnya lalu setiap hari ada giliran kebersihan lingkungan secara bersama 10 menit sebelum pulang jadi ada giliran dari setiap kelas karena kalau kami hanya mengharapkan tenaga kebersihan rasanya tidak terjangkau semuanya jadi ini menjadi pembiasaan yang sudah kami buat di sekolah kami lalu berikut cara kami untuk menanamkan katolisitas kekatolikan maka setiap pagi itu secara bersama ada membaca injil dilanjutkan dengan doa yang diakhiri dengan doa salam maria sebagai pelindung sekolah kami dan doa kepada santai yohanes bosko sebagai pelindung yayasan yang berikut kami melaksanakan misa satu kali sebulan yang diadakan di halaman sekolah alasannya mengapa kami lakukan itu di halaman sekolah karena jarak antara gereja ke sekolah itu cukup jauh dan di gereja juga siswa kami tidak cukup kapasitas gereja tidak mencukupi tidak muat kalau di gereja maka kami ambil sikap ciptakan suasana sakral di halaman sekolah jadi pastor yang datang ke sekolah begitu lalu yang ketiga yang kami buat untuk menanamkan katolisitas ini setiap bulan Maria bulan Mei dan bulan Rosario bulan Oktober ada acara pembukaan dan penutupan bulan Maria maupun bulan Rosario dan sepanjang bulan tersebut bulan Mei dan bulan Oktober maka devosi kepada Bunda Maria kami tingkatkan artinya kalau hari-hari biasa doa Salam Marianya hanya satu kali di akhir doa maka pada bulan Mei dan Oktober itu kami tingkatkan menjadi selama dalam bulan itu dilaksanakan menjadi sepuluh kali Salam Maria lalu yang berikut yang kami juga lakukan untuk kekatolikan pada pada masa Prapaska setiap hari Jumat selama masa Prapaska itu kami adakan jalan salib di lingkungan sekolah dan dilanjutkan juga ada pemberian sakramen tobat kepada siswa yang katolik lalu berikut kami juga ikut berpartisipasi dalam gereja paroki kalau pada saat normal kami ikut ambil bagian menjadi petugas liturgi jadi baik guru maupun siswa juga ikut ambil bagian dalam ya bagian liturgi juga itu namanya dengan menampilkan kor dari SMP Bunda Mulia minimal itu yang bisa kami lakukan selama ini ada tiga kali dalam setahun begitu sesuai dengan kesepakatan dengan pengurus gereja ini yang kami sampaikan tentang cara menanamkan katolisitas di SMP Bunda Mulia lalu saya juga melakukan belakangan ini setelah kita mengikuti POP ini saya buat survei kepada siswa apa sebenarnya alasan mereka memotivasi mereka untuk memilih SMP Bunda Mulia jadi dari jawaban siswa juga termasuk dari orang tua mereka memilih SMP Bunda Mulia karena melihat nilai-nilai positif yang pertama yaitu disiplin yang tinggi yang kedua adanya keteraturan atau tertib dalam aturan itu yang mereka lihat dan alami berikutnya juga ada kesabaran yang tinggi dari guru dalam menghadapi siswa jadi mereka menyampaikan ini berdasarkan pengalamannya juga dari mereka mengatakan lingkungan belajar yang nyaman dan asri jadi mereka pada umumnya senang tinggal di lingkungan sekolah berlama-lama kalau kita membiarkan lalu berikut mereka juga melihat fasilitas sekolah yang kalau kami akui sebenarnya belum lengkap sepenuhnya tapi mereka melihat dari khususnya gedung kami mungkin termasuk gedung raksasa kalau di sekitar ini karena sekolah yang ada di sini SMP negeri 1 dan SMP negeri 2 tidak jauh jaraknya dari sekolah kita jadi dari segi gedung ya boleh dikatakan mungkin gedung SMP Bunda Mulia termasuk raksasa di tengah-tengah sekolah yang ada lalu juga yang sangat menarik bagi mereka adanya pembinaan karakter jadi itu kita lakukan memang setiap pagi sebelum masuk kelas ada pembinaan ada pengarahan sesuai dengan kebutuhan kalau kami melihat ya contohnya selama ujian tengah semester banyak nilai yang nol karena memang tidak mengikuti tentu ini butuh pengarahan jadi setiap hari itu ada ada saja yang mau disampaikan untuk perbaikan dan kemajuan siswa termasuk juga untuk perbaikan bersama warga sekolah dengan guru-guru jadi juga dilihat siswa bahwa katolisitas itu sangat menonjol itu kesan mereka mereka melihat ciri-ciri kekatolikan di sekolah SMP Bunda Mulia cukup menonjol mereka lihat dan alami itulah hal-hal yang menurut mereka menarik untuk membuat mereka memilih SMP Bunda Mulia lalu mendengar kesan-kesan dari kakak kelas atau abang kelasnya itulah hasil survei yang saya coba dari siswa nah lalu inilah gambaran SMP Bunda Mulia setelah mengikuti diklat POP ini demikian juga kelompok kepala sekolah maupun instruktur dan setelah kita masuk lagi ke FGD kami sebenarnya merasa bahwa sekolah ini masih jauh dalam hal mengumpulkan atau mendokumentasikan nilai-nilai baik dari yayasan pelindung sekolah maupun dari filosofi atau budaya daerah ini kami masih kurang menggali dan mendokumentasikannya mungkin dalam bentas seni budaya daerah ini kami tampilkan demikian juga karena boleh kami katakan budaya di SMP Bunda Mulia itu sebenarnya sangat multi itu beragam begitu ya jadi bukan hanya si malungun walaupun dominannya itu si malungun jadi selama ini setelah sebelum kami mengikuti POP ini kami hanya bekerja membuat apa menurut kami baik untuk sekolah untuk siswa tapi masih kurang menggali ini kelompok kemana ini didokumentasikan ini kemana belum jelas jadi mungkin itulah juga yang kami harapkan dalam pertemuan kita ini bisa membantu kami dari ya fasilitator atau ya narasumber sangat kami harapkan sebetulnya bagaimana bisa mengarahkan kami dalam mendokumentasikan semua curve value yang diharapkan dalam pertemuan kita dalam diklat ini bagaimanalah cara yang sistematis nah itulah yang kami harapkan lalu apa yang sudah kami lakukan setelah kita mengikuti POP ini yang pertama memang kami sudah membentuk tim beberapa tim dan tim ini sudah bekerja bekerja sama diskusi untuk menggali curve value yang ada di sekolah kami dan apa yang akan mau di pegang lebih tajam lagi begitu karena mungkin kami melakukan hal-hal tertentu yang menurut kami baik tapi belum jelas di mana dia postnya ini nilai apa dan seterusnya begitu jadi untuk ini kemarin juga kami sudah sudah ada tim pengembang kurikulum dan tim pengembang kurikulum juga sudah bekerja kebetulan kemarin kami buat waktu untuk bertemu tapi saya tidak bisa hadir karena ada rapat lagi di dinas dengan waktu yang sama maka saya serahkan kepada instruktur untuk mendampingi tim pengembang kurikulum maka selanjutnya saya akan berikan kesempatan berbicara tentang apa yang sudah mereka kerjakan nanti akan dilanjutkan oleh instruktur kami Ibu Mas Naginting jadi ini yang bisa saya sampaikan sebagai gembaran umum lalu apa yang sudah didokumentasikan dari hasil kerja tim akan nanti disampaikan oleh Ibu Mas Naginting maka waktu selanjutnya kalau boleh kami masih minta waktu untuk SMP Bunda Mulia yang dilanjutkan oleh Ibu Mas Naginting terima kasih suster kordia silahkan Ibu kita lanjutkan silahkan Ibu waktu kami berikan kepada Ibu suaranya Bu Mas belum terdengar selamat pagi suster apakah suara saya sudah kedengaran sudah sudah Ibu sudah terima kasih selamat pagi kepada suster maupun Bapak Ibu semuanya saya akan melanjutkan apa yang diutarakan oleh suster Theodorin sehubungan dengan draft kurikulum religius yang telah kami rangkumkan walaupun masih banyak kekurangan tapi kami sudah berusaha untuk menggalinya yang pertama rangkuman nilai-nilai pelindung sekolah yang kami dapatkan adalah satu rela berkorban dua kesabaran tiga rendah hati empat kemurnian atau kejujuran lima ketaatan enam kelemah lembutan tujuh kesetiaan delapan kesederhanaan sembilan ikhlas dan tulus sepuluh pendoa selanjutnya rangkuman nilai-nilai budaya setempat yang pertama disiplin yang kedua gotong royong atau bahasa simalungun disering disebut haruan bolon yang ketiga kejujuran atau habonaran dobona yang keempat toleransi yang kelima peduli lingkungan selanjutnya kami masuk ke langkah-langkah pengembangan kurikulum tim yang bekerja menggali ide dengan riset-riset yang masih sedikit ataupun masih tarap kecil dan kemudian analisis kebutuhan masyarakat maka kami semalam membuat suatu model yang kami buat itu adalah model kurikulum merdeka belajar religius religius komponennya rendah hati literasi gigih inkulturatif unggul dan sederhana sekali lagi Bapak Ibu yang kami simpulkan kemarin kami membuat model kurikulum merdeka belajar religius komponennya rendah hati itu sesuai dengan nilai-nilai core value dari pelindung sekolah kami yaitu Bunda Maria yang rendah hati jadi makanya kami menempatkan core value rendah hati yang pertama selanjutnya adalah literasi literasi ini sudah seperti yang diutarakan oleh suster tadi bahwa kami telah melaluk melakukannya setiap hari disor precari jadi ini poin yang kedua selanjutnya gigih di dalam menghadapi tantangan zaman ini maka perlu gigih artinya tekun itu sesuai dengan nilai Don Bosco pelindung biaya selanjutnya inkulturatif karena kami seperti yang diutarakan suster tadi bahwa kami bukan hanya sungguh Simalungun yang ada di sekolah tapi juga ada Karo ada Toba ada juga dari Papua jadi kami mengembangkan nilai-nilai inkulturatif di pentas seni ya semua itu kami kolaborasi maka kami buat yang keempat adalah inkulturatif selanjutnya adalah unggul unggul seperti yang diutarakan oleh suster tadi bahwa setelah ditanya orang tua setelah digali dari orang tua kenapa memasukkan anaknya ke SMP Bunda Mulia yang pertama diutarakan adalah karena SMP Bunda Mulia unggul dari disiplin dan kami ingin mengembangkan lagi keunggul yang lain nantinya yang pertama keunggulan kami adalah disiplin disitu yang diutarakan oleh orang tua setelah diadakan penelitian selanjutnya yang terakhir adalah sederhana sederhana ini nilai korvalu dari Bunda Maria sekaligus dari Don Bosco sebagai pelindung sekolah kami jadi dia tetap sederhana walaupun telah melakukan pekerjaan yang sangat besar tapi tetap sederhana itu juga yang akan kami inginkan kami masukkan ke dalam korvalu sekolah kami jadi kemarin yang kami bicarakan dan kami dapatkan adalah model kurikulum religius selanjutnya mungkin seperti yang di uterakan oleh suster tadi bahwa kami masih perlu arahan dari fasilitator maupun pembimbing dari diklat ini karena kami belum bisa menuangkannya ini ke dalam kompetensi dasar karena ini masih dari segi kompetensi inti korvalu dari sekolah kami belum bisa menuangkannya ke kompetensi dasar maka di coaching ini kami sangat mengharapkan itu jadi penelitian yang sederhana dari kami itu adalah bertanya kepada siswa kemudian sumber dari orang tua kemudian dari pastor paroki kemudian dari pemerhati pendidikan dan juga tokoh masyarakat yang kebetulan orang tuanya adalah anak didik kami jadi demikianlah yang bisa saya utarakan terima kasih Bapak Ibu terima kasih suster baik Ibu Ginting terima kasih luar biasa sekolah Bunda Muliain baik Bapak Ibu para suster yang ada di sini apakah masih ada mau memberikan masukan atau bersaring atau macam-macam dukungan misalnya ke sekolah Bunda Muliain mau memperbaiki atau mengatakan sudah bagus ada hal mungkin harus dibicarakan Bapak Ibu adakah komentar dari kita semua sebelum kita lanjutkan ya suster Lelina ada ada suster ya selamat suster ya dengaran apa baik terima kasih terima kasih suster teodorin ya sampai Bunda Muliain sangat bagus membawa inspirasi untuk saya sendiri hanya saya mau bertanya kalau saya lihat seperti religius sekali itu korvelina korvelionya korvelionya nilai-nilainya tapi yang sangat berkesan kepada saya ya bagaimana siswa-siswa itu atau warga sekolah diarahkan untuk bisa hidup sederhana gitu ya karena menurut saya untuk sesuai SMP masih agak sulit untuk menjelaskan dan menghayatinya apa contoh yang dibuat sekolah atau arahan-arahan supaya siswa itu hidup sederhana gitu dalam hal apa mungkin berpakaian atau apa gitu mohon penjelasan yang sudah teodorin atau ibu masna terima kasih baik terima kasih suster untuk pertanyaannya kebetulan sebelum kami terakan pun sebenarnya kami sudah melihat bahwa siswa kami secara umum ya memang sudah bawaannya sederhana lalu kita ya tetap mengarahkan sederhana itu dalam arti ya berkaitan dengan kerendahan hati ya bagi yang memiliki bagi yang memiliki ada kesediaan untuk berbagi jadi misalnya pada saat-saat tertentu atau momen tertentu kami ada HPS misalnya dilaksanakan di sekolah bawa makanan masak masing-masing yang non-beras dari rumah jadi apa yang mereka bawa sesuai dengan keadaannya tentunya orang yang punya masakan sederhana pun kami arahkan untuk tetap berani menunjukkan apa adanya lalu yang berlebih juga yang berlebih juga tentu tetap menunjukkan di sana lalu apa yang terkumpul itu dimakan bersama sebagai tanda persatuan persaudaraan jadi pakaian juga memang sudah dasarnya kalau saya amati begitu ya bawaannya sendiri pun memang sudah begitu jadi artinya kesederhanaan itu baik saya lihat dari siswa maupun guru itu sudah menjadi bawaan jadi maka itu mungkin tadi kami angkat menjadi milik kami begitu menjadi suatu nilai yang hidup dan tumbuh di sekolah kami hanya tentu tetap perlu pembinaan sederhana itu tidak berarti pakaian sembarang tapi tidak ada mewah-mewah memang begitu itu yang kami alami kita umum ya di sekolah kami menengah kebawah jadi kebiasaan hidup sederhana itu menjadi kebiasaan juga itu suster Delmi Simamora terima kasih atau mungkin Ibu Masna mau tambah silahkan ya terima kasih suster saya tambahkan sedikit setiap tahun itu ataupun kalau ada masukan misalnya seperti kemarin ada dari yayasan anak cacat yang datang maka suster menerima dan menampilkan mereka kami semua melihat kemudian sebelum-sebelumnya mungkin dua minggu atau tiga minggu anak-anak sudah dihimbau untuk apabila ada pakaian bekas ataupun misalnya yang tidak digunakan tapi masih layak dipakai mari kita berbagi mari kita membantu jadi itu juga gambaran dari kesederhanaan bahwa kalau ada pun biarpun kami mengolongan menengah ke bawah masih ada lagi orang ataupun yang lebih perlu dibantu yang masih kurang dibanding dengan kita jadi diterima mereka ditampilkan kemampuannya kemudian ada beberapa goni kemarin pakaian buku dan sebagainya yang kami sumbangkan jadi itu juga sudah dilakukan seperti yang dibilang suster tadi kami belum mendokumentasi tapi sebelumnya sudah kami lakukan jadi hanya itu yang bisa saya tambahkan suster terima kasih terima kasih apa yang disampaikan suster Teodorin dengan Ibu Masma Ginting nah sebenarnya model program Luber itu sudah ada di sekolah ini tetapi belum terdokumentasi semuanya nah tadi sudah ada dari ekosistem sekolahnya itu dari sistem religinya keseniannya organisasi masyarakatannya sudah nampak di dalam dengan apanya juga mata pencahariannya dan lain-lain itulah nanti kita kembangkan di dalam kurikulum yang akan kita buat nanti di model program Luber ini maka mungkin suster dan guru di Bunda Mulia masih kerja geras ya nampaknya belum terdokumen ini semuanya tetapi sudah kita lakukan nah tadi saya baru bertanya ya kurvilu ini ada 10 tadi kurvilunya yang ditemukannya Bu telah berkorban kesembahan tentang hati ya nah bagus sekali kemudian nilai budaya kalau 5 saya tidak salah ya Bu salah mendengar kita sama-sama mendengar dari nala sumber itu nah setelah kita gali kurvilu ini nanti tidak tinggal hanya kurvilunya saja akan kita juga keutamaan-keutamaan apa yang ada dalam kurvilu itu juga nilai-nilai budaya ini nah tadi suster Yudurin mengatakan bahwa multibudaya di sekolah ini ya tetapi baiklah mungkin kita angkat satu menjadi nilai budaya kita yang kita kembangkan nanti lewat keutamaan-keutamaannya di dalamnya nanti sudah masuk disiplin kejujuran dan peduli lingkungan itu mungkin sudah masuk kalau tidak salah saya minggu yang tanggal satu yang lalu bangkuan nilai budaya yang sudah digali di SMPD Arwan Bolon Habonarondobona Dalingan Natulu Marsipature Hutanabe nah ini sudah menjadi nilai sosial budaya di sekolah ini apakah ibu ini akan dilanjutkan untuk pengalian selanjutnya atau ini yang mau dikembangkan budaya sekolah di sekolah muda-muda ini saya ajak Suter semalam tim kami mengemukakan bahwa atau kami sudah sepakat bahwa inilah yang akan didokumentasikan Suter baik terima kasih terima kasih ibu sudah sebagian jelas tugas kita kemudian kita tetap saya mau bertanya satu lagi ya bu nah karena ini Yayasan Don Bosco tentu korvelunya itu mungkin ada kesamaannya ya dari pendirinya pendirinya tentunya saya belum melihat kesamaan itu tadi dari sekolah yang sebelumnya dari sebayang apakah memang berbeda penggaliannya atau bagaimana ini kita tolong supaya kita diskusi supaya nanti di LG2 lebih jelas kita bertanya ke dalam sumber kita nanti terjawab langsung saya ini dari pertanyaan sekolah kita kan yang ikut diskusi 8 sekolah di Yayasan Don Bosco ya apakah korvelunya itu pertama atau memang sekolah ini berbeda karena kan kita satu Yayasan contoh seperti kami di Yayasan YPHK contohnya kami punya nilai inti itu sama semuanya nilai inti sekolah kami Yayasan itu di bestim kami bertahun darah berkorban dan seterusnya itu nilai di YPHK itu semua di sekolah YPHK itu menjadi nilai inti sekolah nah saya mau bertanya di Yayasan Don Bosco ini apakah juga seperti itu bu sama di sekolah Ibu Sehukur atau di sekolah Ibu Indri dan Ibu Masna yang membedakan mungkinnya nilai budaya budaya setempat nah contoh kami berbeda pasti dengan Samosir sekolah kami di sana mungkin Dalihanatulu atau budaya yang lain Batak kalau kami di Siantar karena tinggal di Kabupaten Simalungun Kabunarodogona kira-kira seperti itu yang kami gali dari segi budaya kalau di sekolah kami nah saya mau bertanya karena ini memang keusupan ya apakah memang korverus sekolah itu sama semua bu nanti supaya jelas juga nanti kalau kita kurang paham nanti kita tanya lagi narasumber kita maksud saya berbicara terima kasih mungkin mungkin kami akan bertanya terlebih dahulu ke Yayasan karena kami banyak dalam satu Yayasannya dalam hal ini saya kira kami harus bertanya ke Yayasan terlebih dahulu itu saya kira Sustar Portia ya oke Mbak Sustar terima kasih apakah masih ada masukan dari kepala sekolah yang lain atau sekolah yang lain sebelum kita lanjutkan ke sekolah kita yang lain Sustar ya Bu silahkan artinya kesamaan kami dalam satu Yayasan yang sudah kami terapkan Sustar guru adalah Oase dan Dian itulah secara kebersamaan kami dari 98 mungkin sekolah unit yang di Yayasan kami yang sudah kami satukan moto kami semua satu Yayasan guru adalah Oase dan Dian itu Sustar terima kasih terima kasih Ibu penjelasannya masih ada lagi Bapak Ibu atau masukan yang lain baiklah kalau seperti itu kita lanjutkan ke selamat menikmati